Bos, bos, senang sekali Anda baik-baik saja. Akhirnya kami bisa bertemu Anda lagi. Cahaya Anda sekali lagi menyinari kami. Kami merasa sangat diberkati. Tepat saat beberapa lelaki tua itu dengan tidak sabar mencoba menarik Chen Jiu, Zhang Xinran dan tiga orang lainnya tiba-tiba bergegas mendekat. Keempat orang itu tampak lapar dan haus. Bos, jika bukan karena beberapa tetua di samping Chen Jiu yang menghalangi mereka, mereka pasti sudah menerkam langsung kepelukan Chen Jiu. Hei, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan membuat ekspresi seperti itu. Itu sangat menakutkan, Chen Jiu menekankan dengan serius. Dia benar-benar takut bahwa mereka berempat akan memanfaatkannya. Bos, kemarilah. Kami akan memberitahumu secara diam-diam, kata Zhang Xinran dengan nada sembunyi-sembunyi. Fati, kami semua terbuka dan jujur dalam tindakan kami. Apakah ada yang tidak bisa kami katakan di depan semua orang? Chen Jiu menatap beberapa orang tua itu dan segera berhutbah dengan benar. Dia tidak bisa mencoreng citranya. Bos, sulit untuk mengatakannya. Sebaiknya kamu datang ke sini. Zhang Xinran tampak malu. Katakan saja. Katakan dengan lantang. Tidak ada orang luar di sini. Tidak apa-apa. Chen Jiu mengingatkannya dengan terus terang. Bos, sebaiknya Anda datang ke sini. Zhang Xinran memohon lagi. Katakanlah, Chen Jiu melotot dan berteriak dengan keras. Bos, ada seorang wanita mencarimu. Zhang Xinran ketakutan oleh Chen Jiu dan langsung berteriak. Untungnya, tangan Zhang Kuang cepat dan dia cepat-cepat menutupinya, tidak membiarkannya mengatakan wanita mana itu. Batuk-batuk. Ini, wajah Chen Jiu langsung memerah. Dia menatap para tetua dan merasa sangat malu. Baiklah, anak muda. Baguslah ada wanita yang menyukaimu. Kau bisa pergi bekerja. Kami akan menunggumu selama beberapa hari. Para tetua bersikap masuk akal dan tidak membantah Chen Jiu. Karena itu, beberapa lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Mereka meninggalkan tempat itu satu per satu. Di sisi lain, Chen Jiu memasang ekspresi marah di wajahnya saat dia berteriak. Dasar gendut, apa yang kau teriakan? Bos, bukankah kamu memintaku mengatakan ini? Zhang Xinran tampak sedih. Baiklah, katakan apa yang terjadi. Siapa yang mencariku? Chen Jiu tidak ingin berdebat lagi. Kakak perempuanmu, Zhang Xinran dan yang lainnya menatap Chen Jiu dengan curiga. Kakak perempuanku, sejak kapan aku punya kakak bela diri senior? Chen Jiu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bos, tentu saja dia peri suci. Kami juga bingung. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi kakak seniormu? Zhang Xinran dan yang lainnya berkata dengan tatapan curiga. Kami pergi ke halamanmu untuk menunggumu kembali. Tetapi siapa yang mengira bahwa peri suci murni akan tiba lebih awal dari kami? Bos, katakan yang sebenarnya, apakah ada hubungan khusus antara kamu dan kakak perempuan senior ini? Apa? Mulan menungguku di halaman rumahku. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menemani Tian Xi, mengapa dia mencariku? Bos, kali ini dia mencuri hadiahmu. Aku rasa dia bersalah dan ingin meminta maaf. Zhang Kuang menjelaskan. Menurutku kali ini bukan sepenuhnya salah peri suci murni. Lagipula, dia masih memohon demi bos. Kalau bukan karena Tian Xi yang terlalu tidak masuk akal, peri suci murni tidak akan mencuri hadiah bos sama sekali. Zhang Xinran punya pendapat berbeda. Lupakan saja, aku akan tahu saat aku melihatnya. Kalian kembali dulu. Aku akan menelpon kalian jika aku butuh sesuatu. Chen Jiu berkata dan menyuruh mereka pergi. Dia bergegas kembali. Hei, apakah kalian pikir bos kita mungkin punya hubungan dengan peri suci murni? Begitu Chen Jiu pergi, saudara-saudara itu langsung mulai bergosip. Di ruang utama kediaman Wen Qing, berdirilah sosok yang cantik. Dia putih dan murni, seperti peri. Dia menatap Wen Qing di dalam ruangan dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dengan bunyi berderit, Chen Jiu mendorong pintu hingga terbuka dan segera kembali ke kamar. Apakah kamu menulis ini? Mulan tidak menoleh, tetapi bertanya langsung. Saya hanya mendapat inspirasi sesaat dan menulis coretan acak. Tidak perlu disebutkan. Chen Jiu mengakui dengan sangat rendah hati. Mulan tiba-tiba menoleh dan menatap Chen Jiu dengan marah. Lalu bertanya dengan nada tidak puas, tidak buruk, tapi kamu terlalu pelin-pelan dalam hal percintaan. Berapa banyak nyawa yang bisa kalian dedikasikan untuk satu sama lain? He he, bahkan Tian Zi tidak bisa membunuhku. Aku kucing, jadi aku punya setidaknya sembilan nyawa. Chen Jiu segera tersenyum. Kau tidak menyalahkanku lagi. Mulan tiba-tiba bertanya lagi. Mulan, jika bukan karenamu hari ini, aku mungkin benar-benar mati. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Jika aku masih menyalahkanmu, apakah aku masih manusia? Chen Jiu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baguslah kalau kamu mengerti. Mulan jelas menghela napas lega. Dia segera mengeluarkan tas kain dan berkata, ada seratus kristal naga dunia di sini. Ambillah. Itu akan bermanfaat bagi kultifasimu. Oh, kau memberikan ini padaku. Kau tidak menginginkannya. Chen Jiu tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Tian Zi sudah memberikannya kepadaku. Aku hanya butuh pedang suci yin yang sekarang. Mulan berkata dengan khawatir, di sisi lain, kamu harus segera meningkatkan kultifasimu. Aku sudah bilang kepadamu untuk tidak memprovokasi Tian Zi, tetapi kamu harus melakukannya. Sekarang, jika suatu hari dia tidak senang, jangan bicara tentang dua tahun, kamu mungkin tidak akan hidup selama dua hari. Mulan, kau tidak tega berpisah denganku. Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk memanjat pohon. Huff, siapa yang tidak rela berpisah denganmu? Aku hanya belum mendapatkan cukup manfaat darimu, dan aku tidak ingin kau mati terlalu cepat. Jangan terlalu sombong. Mulan langsung menegur. Manfaat, Chen Jiu terdiam sejenak, lalu langsung tertawa dan berkata, ngomong-ngomong soal keuntungan, aku benar-benar punya keuntungan besar untukmu. Apa kau menginginkannya? Apa manfaat besarnya? Jangan bilang kau mencoba memanfaatkanku lagi. Mulan berkata dengan agak hati-hati. Mulan, jangan menganggapku orang jahat. Aku memberimu keuntungan ini karena kamu telah menyelamatkanku dengan tulus hari ini, kata Chen Jiu dengan serius. Hari ini, ketika Chen Jiu berada dalam krisis hidup dan mati, banyak teman dan keluarganya yang datang untuk membantunya. Hal ini tentu saja menyentuh hati Chen Jiu, dan juga membuatnya merasa memiliki benua Qian Kun. Tanpa disadari, dia merasa bahwa benua ini telah menjadi lebih ramah, dan manusia di sini juga menjadi lebih akrab. Karena itu, Chen Jiu tidak berencana untuk berhemat lagi. Ia memutuskan untuk menggunakan sejumlah besar poin prestasi untuk ditukar dengan teknik kultivasi tingkat sepatu, dan untuk memperkuat kelompok teman dan keluarganya, guna menghadapi perubahan yang tidak terduga di masa mendatang. Hei, katakan sesuatu. Manfaat apa yang ingin kau berikan padaku? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh minat, mari kita perjelas, benda milikmu itu tidak dapat dianggap sebagai keuntungan. Jika kamu berencana menggunakan benda itu untuk menipuku lagi, maka aku akan pergi. 362. Mulan, jangan menganggapku sebagai tongkat perak sepanjang hari, oke? Chen Jiu langsung mengeluh tentang ketidakadilan itu. Huff, mungkinkah kau tidak melakukannya? Mulan mendengus. Baiklah, karena kau telah menyelamatkanku hari ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Chen Jiu tidak mau repot-repot berdebat dengannya lagi. Sebaliknya, ia menasihati, duduklah di sana dan tunggu sebentar. Aku akan memberimu beberapa keuntungan nanti. Itu pasti akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Oh, kamu tidak sedang bermain trik, kan? Mulan bingung, tetapi dia tetap duduk di samping dan menunggu dengan saksama. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dengan perubahan tekadnya, dia segera memasuki cincin sembilan naga. Ketika dia melihat naga raksasa itu lagi, dia membuka mulutnya dan bertanya, aku ingin metode kultivasi, yang cocok untuk dipraktikan, Mulan. Raungan, tidak masalah. Saat naga raksasa itu meraung, ia langsung memuntahkan manik-manik mini dan berkata, ini adalah teknik pedang pemusnahan surga mutlak. Ia dapat langsung memahaminya setelah memakannya. Teknik pedang pemusnahan surga mutlak, sungguh teknik pedang yang mendominasi. Chen Jiu dengan senang hati mengambil manik mini itu. Kesadarannya langsung kembali ke tubuhnya. Dia menatap Mulan dan berkata, ini untukmu. Eh, apa ini? Mulan mengambil manik-manik mini itu dan bertanya dengan bingung. Metode kultivasi yang luar biasa. Ini melampaui semua pengetahuanmu sebelumnya. Pokoknya, jangan khawatir. Kamu hanya perlu memakannya dengan cepat, dan semuanya akan menjadi jelas secara alami. Saran Chen Jiu dengan cemas. Hei, Chen Jiu, jangan bilang kau sedang bermain trik. Apa kau pikir kau bisa menipuku dengan membentuk pil itu menjadi bentuk miniatur? Katakan sejujurnya, apakah ini obat semacam itu? Mulan segera berkata dengan sangat hati-hati. Apa? Sialan? Chen Jiu langsung membelalakkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi? Mulan, di dalam hatimu, apakah aku benar-benar tongkat perak yang tidak bisa bahagia tanpa seorang wanita? Sesuatu seperti itu. Jawaban Mulan membuat Chen Jiu merasa seperti akan gila. Namun, agar Mulan mendapatkan manfaat ini, dia harus menjelaskannya dengan perlahan. Jangan khawatir dan makanlah. Jika ini adalah obat semacam itu, aku akan disambar petir lima kali. Boom, sungguh kebetulan. Guntur tiba-tiba muncul, dan hujan deras turun. Wajah Chen Jiu memerah seperti hati babi. Dia merasa sangat dirugikan. Chen Jiu, seperti yang diharapkan, wajah Mulan kembali muram. Dia sangat tidak puas, aku menyelamatkanmu karena kebaikan dan datang untuk merawatmu. Aku bahkan memberimu kristal naga langit dan bumi untuk membantumu berkembang. Tapi kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Kamu benar-benar ingin memberiku obat dan menodai kepolosanku. Chen Jiu, kamu tidak boleh begitu tidak tahu malu sebagai seorang manusia. Tidak, itu tidak benar. Lagi pula, kamu sepertinya sudah tidak polos lagi, kan? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskannya dengan tergesa-gesa. Apa? Dasar bajingan. Aku benar-benar kecewa padamu. Benar saja, hal ini membuat Mulan semakin marah. Bukankah kepolosanku telah dirusak olehmu? Kau masih punya muka untuk mengatakan itu. Kau benar-benar terlalu penuh kebencian. Jangan, Mulan, jangan pergi dulu. Dengarkan aku. Melihat Mulan hendak pergi dengan marah, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menariknya kembali dan berkata, itu benar. Demi Tuhan, ini benar-benar bukan obat seperti itu. Sumpahmu sudah menjadi kenyataan. Mulan berkata dengan wajah dingin, lepaskan tangan bejatmu itu. Baiklah, Mulan, Tolong percayalah padaku sekali lagi. Oke. Pinta Chen Jiu dengan wajah memohon. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri lagi. Mulan menolak. Kau, kau benar-benar tidak ingin memakannya. Chen Jiu melihat bahwa niat baiknya dianggap sebagai niat jahat dan tidak dapat menahan rasa marahnya. Tidak. Mulan menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh tekat. Mulan, jangan menyesalinya. Jika kamu benar-benar tidak memakannya, maka aku akan memberikannya kepada orang lain. Chen Jiu mengancam. Huff, kau boleh menodai siapapun yang kau mau. Pokoknya, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu lagi. Mulan berkata dengan wajah penuh amarah. Aku benar-benar buta. Aku benar-benar memberikan kristal naga langit dan bumi kepada orang mesum sepertimu. Kamu, melihat Mulan begitu tak pernah puas. Chen Jiu sangat marah hingga kepalanya sebesar banteng. Apa? Aku tidak mau memakannya. Kau masih bisa memaksaku untuk memakannya. Uh, Mulan tercengang. Karena mengikuti kata-katanya yang sombong, Chen Jiu benar-benar memaksanya untuk memakan pil pedang itu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tepat saat dia hendak mengamuk, niat pedang yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Seketika, Mulan terkejut. Dia segera menutup matanya dan memahami dao pedang. Begitu Mulan membenamkan dirinya dalam pedang dao langit dan bumi, dia langsung tidak dapat menarik dirinya keluar. Teknik rahasia pedang dao dan metode kultivasi semacam ini sungguh mengejutkan dan mengejutkan. Mulan merasa bahwa begitu pedang dao ini dikuasai sepenuhnya, dunia akan benar-benar lenyap hanya dengan satu serangan pedang. Itu terlalu kuat. Dentang, denting, saat dia berkultivasi, aliran ki pedang melesat keluar dari tubuh halus Mulan satu demi satu, membuatnya tampak seperti landak dan tidak bisa mendekat. Ha! Dengan teriakan ringan, pedang ki ini menembus dunia dan benar-benar membentuk dunia pedang dao dalam sekejap. Dunia pedang dao ini sangat aneh dan kuat. Sekilas, tidak ada perubahan di dunia ini, dan itu masih dunia asli. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dunia internal ini dipenuhi dengan aturan pedang dao yang tak terhitung jumlahnya. Selama pikiran Mulan bergerak, seluruh dunia akan berubah menjadi abu. Akan sulit bagi semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Aturan pedang dao, aku benar-benar berhasil dalam sekejap. Mulan mengulurkan tangannya dan menyentuh aturan dunia. Dia merasa bahwa itu kuat dan dapat mengendalikan kekuatan asal dunia. Dia tidak percaya. Perlu diketahui bahwa ada kesenjangan besar antara level 6 dan level 7. Beberapa orang tidak akan pernah bisa merasakan aturan dunia sepanjang hidup mereka, apalagi mencapai puncak Grandmaster. Dengan bantuan Tian Xi, Mulan baru saja naik ke level 6. Sekarang, dia telah menembus ke level 7 dalam sekejap. Jika berita ini menyebar, seluruh akademi akan gempar karena itu terlalu cepat. Bagaimana itu? Aku tidak berbohong padamu, kan? Teknik kultivasi seperti ini pasti akan memuaskanmu, kan? Chen Jiu buru-buru mengakuinya. Huff, dasar bajingan. Beraninya kau memaksaku memakan benda ini? Apakah menurutmu masalah ini akan selesai? Mulan menatapnya dengan marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari masalah lagi. Mulan, sudah cukup. Jangan manfaatkan aku. Beri aku beberapa kristal naga, dan aku akan memberimu teknik kultivasi super untuk membantumu menembus level 7. Kau telah menghasilkan banyak uang dari transaksi ini. Tegur Chen Jiu. Dia penuh ambisi dan yakin bahwa Mulan tidak akan berselisih dengannya. Berikan aku teknik kultivasi tingkat Sein juga. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Mulan segera mengajukan permintaan. Teknik kultivasi yang terkandung dalam pil berbentuk pedang itu hanya mencapai kesempurnaan Grandmaster. Mulan sekarang berada di alam ini. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia membutuhkan teknik kultivasi lanjutan. Teknik kultivasi tingkat suci. Aku khawatir itu akan memakan biaya yang besar. Chen Jiu langsung menampakkan ekspresi khawatir. 363 Apa, Chen Jiu? Apa maksudmu dengan itu? Melihat keengganan Chen Jiu, Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Apakah kamu memiliki sisa metode kultivasi atau tidak? Ini, aku memang memilikinya, tetapi aku khawatir tidak nyaman bagiku untuk memberikannya kepadamu sekarang. Chen Jiu memiliki beberapa hal yang tidak dapat dijelaskannya. Hal utama adalah bahwa menukarnya dengan metode kultivasi tingkat suci akan menghabiskan terlalu banyak biaya, dan poin pahalanya terbatas. Dia masih ingin menyimpan sebagian untuk ditukar dengan metode kultivasi bagi orang lain. Jika dia memberikan semuanya kepada Mulan, maka dia akan terlalu mementingkan seks daripada persahabatan. Apa yang tidak nyaman, Chen Jiu? Ku rasa kau jelas-jelas menggunakan kesempatan ini untuk memaksaku tunduk padamu, kan? Mulan tiba-tiba mengeluh dengan wajah penuh kebencian. Tidak, aku benar-benar tidak. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Chen Jiu segera menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dirinya dengan tegas. Jika memang begitu, mengapa kau membuat segala macam alasan? Bukankah kau memberiku metode kultivasi ini karena kau ingin aku terus berkultivasi? Aku hampir mencapai tahap lingkaran penuh sekarang, dan kau tidak memberiku sisa metode kultivasi. Bukankah kau sengaja membuatku cemas? Mulan mengeluh dengan sangat tidak puas. Mulan, beri aku waktu, dan aku akan memberikannya padamu lagi, oke? Kata Chen Jiu dengan nada agak tak berdaya. Baiklah, aku akan menemanimu sekali lagi. Jika kau puas, maka kau akan memberikanku sisa metode kultivasinya, oke? Mulan sangat lugas. Dia terlalu malas untuk menawar dengan Chen Jiu dan langsung memberinya alat tawar menawarnya. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Chen Jiu menatap Mulan dengan heran dan berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan, apakah kamu benar-benar mengira aku tongkat perak? Chen Jiu, lihatlah hujan lebat di luar hari ini. Tidak nyaman bagiku untuk kembali. Aku akan menemanimu malam ini, oke? Mulan tiba-tiba tampak menyedihkan dan memohon dengan menyedihkan. Teknik pedang langit dan bumi terlalu mengejutkan bagi Mulan. Dia bertekad untuk mendapatkannya hari ini, apapun yang terjadi, bahkan jika dia harus berkorban. Baiklah, kalau kau ingin tinggal, tinggallah saja. Aku punya tempat untuk tidur di sini, Chen Jiu setuju dengan mudah. Kalau begitu kau harus memberiku metode kultifasinya, Mulan memohon lagi dengan sedih. Biarkan aku memikirkannya, Chen Jiu kembali berada dalam posisi sulit. Chen Jiu, aku sekarang adalah wanita kaisar. Apakah kamu tidak menginginkanku? Mulan tidak dapat menahan godaan untuk menggodanya lagi. Kamu, seperti yang diduga, Chen Jiu menatap Mulan dengan tatapan membara. Chen Jiu, jika kau ingin aku menyingkirkan putra langit, kau harus memberiku teknik kultifasi agar aku bisa menjadi orang suci. Pada saat itu, bahkan putra langit pun tidak akan bisa mengendalikanku, kata Mulan. Anda, jika kau menjadi orang suci, kau akan meninggalkan kaisar atas kemauanmu sendiri. Chen Jiu terharu. Sebagai seorang pria, dia paling takut jika wanitanya bersama pria lain. Jika Mulan bisa meninggalkan kaisar atas kemauannya sendiri, dia pasti akan sangat senang. Tentu saja, apakah kau tidak percaya padaku? Mulan menganggup dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Apakah akhir-akhir ini kau dimanfaatkan oleh kaisar atas kemauanmu sendiri? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Chen Jiu, menurutmu aku ini wanita seperti apa? Aku bukan wanita seperti itu, tegur Mulan dengan marah. Aku khawatir jika kamu bersikap santai, kamu tidak akan memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia lagi, kata Chen Jiu dengan tenang. Chen Jiu, jika kamu terus menghinaku seperti ini, aku akan pergi. Kata Mulan dengan marah. Kalau begitu pergilah, kita akan bertemu lagi saat kita punya waktu. Chen Jiu tidak berencana untuk menahannya lama-lama. Baguslah dia pergi. Dia bisa menghemat beberapa poin prestasi. Aku, Mulan melangkah maju. Dia begitu marah hingga wajahnya memerah. Dia segera menoleh dan menahan amarahnya. Dia berkata sambil tersenyum, Chen Jiu, apalagi baru-baru ini, aku bahkan tidak pernah membiarkannya memegang tanganku. Dia sudah berusaha bersikap baik padaku berkali-kali, tetapi aku selalu menolaknya. Aku bersumpah. Benar-benar, lebih tepatnya seperti itu. Aku tahu bahwa wanita yang aku, Chen Jiu, sukaibukanlah wanita yang suka berganti-ganti pasangan. Chen Jiu tidak bisa menahan senyum bahagia. Chen Jiu, dua kali. Aku akan membuatmu merasa senang dua kali. Lalu, berikan aku sisa metode kultivasinya. Oke. Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Chen Jiu. Dia menggunakan teknik genit yang tak terkalahkan dan berkata dengan genit, lihatlah betapa buruknya cuaca hari ini. Apakah kamu sanggup mengusirku? Mulan, aku tegaskan sekali lagi. Aku seorang pria sejati. Jika kau tidak ingin memperlakukanku seperti tongkat perak dan menggunakan kecantikanmu untuk merayuku, aku tidak akan jatuh. Kau mengerti? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia membusungkan dadanya dengan tegak dan mempertahankan citranya. Tiga kali. Bagaimana? Mulan memutar matanya dan meningkatkan daya tawarnya. Anda. Empat kali. Tidak. Lalu lima kali. Enam kali. Sembilan kali. Mulan terus meningkatkan daya tawarnya. Dia tidak percaya bahwa orang ini tidak akan jatuh. Setuju. Chen Jiu akhirnya membuat keputusan akhir. Mereka mencapai kesepakatan. Dasar orang jahat. Kalau kamu masih ingin merasa senang beberapa kali lagi, bilang saja. Kamu membuatku khawatir karena kamu tidak akan memberikannya padaku. Mulan akhirnya menghela napas lega. Mulan, karena kita sudah sangat akrab, aku akan menurutimu kali ini. Tapi aku harus mengatakan sebelumnya bahwa aku bukanlah tongkat perak. Apakah kau mengerti? Kata Chen Jiu dengan serius. Baiklah, aku mengerti. Mari kita mulai. Kata Mulan. Tiba-tiba dia menempel pada Chen Jiu dan menciumnya dengan penuh gairah untuk beberapa saat. Kemudian, Mulan berlutut dengan kaki rampingnya. Dia segera berlutut di depan Chen Jiu. Dia dengan lembut menggerakkan tangannya dan menyingkirkan penghalang untuk Chen Jiu. Kali ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menegur, kamu masih mengatakan bahwa kamu bukan tongkat perak. Ini siang bolong. Mengapa kamu mengikatnya? Aku, Chen Jiu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak ingin memperlihatkan kemampuan sihir adik laki-lakinya di depan dekan, jadi dia mengikatnya. Chen Jiu, kalau aku tidak salah ingat, kamu baru saja pergi menemui dekan, kan? Dasar bocah nakal, mungkinkah kau tidak tahan bertemu dengan dekan lagi? Mulan cerdas dan langsung memikirkan poin penting. Ini, Mulan, kamu terlalu banyak berpikir. Ayo cepat mulai. Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut Mulan dengan benda besarnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Begitu saja, suatu kejadian absurd kembali terjadi di ruangan itu. Di luar, hujan deras mengguyur. Di dalam gubuk beratap jerami, seorang pria kekar dengan gembira berpapasan dengan seorang wanita cantik yang lembut dan suci. Bisa dikatakan bahwa dia begitu bahagia hingga dia bisa mati. Eh, Chen Jiu, kamu masih belum menjelaskan kepadaku mengapa kamu mengikatnya. Tiba-tiba, Mulan menoleh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bang, benturan itu langsung membuat Mulan bingung. Pikirannya melayang ke tempat lain dan dia tidak melanjutkan masalah itu. 364. Di dalam kediaman Wenking, hujan turun dengan deras. Langit dan air berwarna sama, dan bunga-bunga di halaman bermekaran dengan indah. Untuk sesaat, tempat itu tampak lebih indah dan memikat. Di luar gubuk jerami kecil itu, air hujan mengalir turun dari atap seperti sungai kecil, dan suara, huwalala, dapat terdengar terus-menerus. Papa, samar-samar, di bawah guyuran hujan, terdengar suara benda jatuh. Seperti anak yang tidak patuh dipukul oleh ayahnya. Suaranya nyaring dan jelas. Anak siapakah yang tidak patuh? Lewat jendela, pemandangan yang tampak di pelupuk mata membuat darah berdesir ke ujung kepala. Ya, itu bukan anak kecil. Ternyata di lantai gubuk itu, ada seorang lelaki kuat yang memancarkan aura kemasan kuno. Ia membawa sepasang kaki giok berwarna merah muda, putih, dan ramping. Saat bergoyang, ia terus menabraknya, melakukan hal terindah dalam hidup. Hahaha, Tianzi, oh Tianzi, dasar lelaki tak berguna. Aku khawatir kau tak akan pernah menyangka bahwa wanita yang kau perjuangkan dengan susah payah untuk menyenangkan hati orang lain kini berada di bawah tubuhku. Dan hadiah yang kau peroleh juga akan kunikmati. Kau telah berusaha keras merencanakan semua ini, tetapi pada akhirnya, semua keuntungan akan menjadi milikku. Kau tak dapat membayangkan semua ini dengan benar. Wajah lelaki itu penuh dengan kegembiraan, dan ia tak dapat menahan tawa bangganya. Dari perkataan pria itu, dapat diketahui bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah Chen Jiu. Suasana hatinya saat ini, tentu saja, sangat gembira. Dalam kompetisi jenius, awalnya dia adalah pecundang terbesar, tetapi sekarang setelah Mulan seperti ini, dia adalah pemenang terbesar. Ya, Tianzi berani mengambil risiko di kutub dunia, menerobos masuk ke arena, dan menghalangi persaingan. Dia tidak ragu mengorbankan citranya sendiri untuk memenangkan hadiah bagi Mulan. Tetapi, dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa wanita yang ingin dipuaskannya sudah menjadi wanita milik orang lain, bukan? Jika masalah ini terbongkar, Tianzi tidak hanya akan mati karena marah, tetapi citranya yang bijaksana dan perkasa akan segera dicemoh oleh dunia. Itu akan hancur total sembilan kali, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, tetapi karena Chen Jiu sangat bersemangat, dia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari satu malam. Chen Jiu, jangan lupakan seni bela diriku. Aku terlalu lelah. Aku akan tidur sebentar. Mulan akhirnya mengingatkannya dan tertidur dengan ekspresi mabuk. Dia dengan seenaknya menempatkan tubuhnya yang sempurna di depan Chen Jiu, membuatnya bergerak gelisah lagi. Lupakan saja, lebih penting untuk berkultivasi terlebih dahulu. Jika putra langit itu tidak peduli dengan moralitas dan menggunakan cara curang, aku harus bersiap terlebih dahulu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tidak terus meminta apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan kantong kristal naga yang dilemparkan mulan ke tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membukanya. Sisel, cahaya biru safir bersinar. Banyak kristal berbentuk belah ketupat biasa ditempatkan di depan matanya. Melihatnya dengan saksama, tampaknya ada banyak naga kecil di dalamnya. Itu sangat mistis. Kristal naga langit dan bumi merupakan jenis kristal urat naga yang tingkatnya lebih tinggi daripada mata air naga langit dan bumi. Kristal ini dapat meningkatkan potensi tubuh manusia dan meningkatkan kekuatan tanpa batas. Aku ingin melihat apa efeknya. Chen Jiu sangat berharap. Dia segera melemparkan salah satu kristal naga ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan giginya. Retak. Seperti fruktosa, kristal itu retak terbuka. Sisel, arus hangat yang nyaman mengalir ke organ-organnya dan meresap ke anggota tubuhnya. Perasaan rileks yang tak terbatas membuat Chen Jiu ingin mengerang keras. Awalnya, tampaknya ia tidak dapat meningkatkan ranahnya setelah mencapai kesempurnaan. Namun sekarang, setelah memakan kristal naga, Chen Jiu tampaknya merasa bahwa tubuhnya memiliki kemungkinan untuk terus meningkat. Ini adalah semacam transformasi asal-usul tubuh. Bagus sekali. Makanlah semuanya. Chen Jiu tidak menahan diri dan memakan semuanya. Sesaat, cahaya biru safir bersinar dari tubuhnya, menerangi tubuhnya seperti safir yang indah. Sungguh indah. Empat jam kemudian, cahaya itu memudar. Namun, tubuh Chen Jiu menjadi lebih tembus cahaya. Permukaan tubuhnya tampak ditutupi lapisan lilin. Itu bersinar terang dan bersinar terang. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ia bagaikan dewa perang yang diturunkan ke dunia fana. Meskipun tubuhnya tidak sekuat itu, namun tubuhnya sangat mulia dan agung. Bagus, sumber daya tubuhku telah berlipat ganda lagi. Aku seharusnya bisa naik level sekarang. Chen Jiu menatap tubuhnya dengan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, tapi sebelum aku naik level, lebih penting untuk menukar poin prestasi ekstra itu dengan teknik kultivasi. Benar sekali. Setiap kali dia menukarkan kidarah naga suci, poin prestasinya harus diatur ulang ke nol. Namun, itu hanya membutuhkan 50 juta. Jika dia tidak menggunakan poin prestasi tambahan tepat waktu, maka itu hanya akan menguntungkan naga raksasa itu. Chen Jiu tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Dulu, dia tidak sanggup berpisah dengan poin-poin berharga ini. Dia merasa bahwa orang-orang yang dapat dipercaya di sini terlalu sedikit. Namun, sekarang berbeda. Chen Jiu merasa bahwa ini adalah keluarga yang hangat, dan ada banyak orang yang layak dipercayainya. Dia tidak boleh bersikap egois. Dengan sebuah pikiran, dia memasuki cincin sembilan naga dan melihat naga raksasa itu lagi. Chen Jiu pertama-tama membantu Mulan menukarkan seni kultivasi tingkat suci. Dia benar-benar menghabiskan lebih dari 10 juta. Hal ini membuatnya merasa malu dan dia mengutuk naga tua itu karena menjadi vampir. Mengumpat adalah satu hal, tetapi dia ingin meminta bantuan naga itu. Chen Jiu tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, dia menukarkan sisa poin prestasinya dengan lusinan seni kultivasi. Dia menyimpannya untuk sementara waktu, hanya menyisakan 50 juta. Dia tidak bisa menahan diri untuk meminta lebih banyak kidarah. Raungan, Dasar bocah busuk, naga ini sangat marah, naga raksasa itu sangat menghargai kidarah. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Namun karena batasan aturan, ia tidak punya pilihan selain menukar kidarahnya sendiri dengan Chen Jiu untuk membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bip-bip, kali ini, total 5 tetes kidarah naga ilahi jatuh ke tubuh Chen Jiu dan menyatu dengannya. Raungan, raungan, ratusan naga meraung. Gen naga ilahi bangkit satu per satu, disertai dengan pertumbuhan urat naga. Tubuh Chen Jiu sekali lagi menjadi sangat kuat. Naga barbar kuno, sisir. Chen Jiu meningkatkan kultivasinya sambil menyisir otot-ototnya, membuatnya tidak terlalu menakutkan. Kelang, akhirnya, bagaikan dewa perang baja, Chen Jiu berdiri di ruangan itu. Sekali lagi, ia membangkitkan 200 gen naga sejati. Perasaan kuat akan kekuatan memberinya kemampuan untuk mengendalikan waktu. Ya, ini adalah perasaan kuat. Seolah-olah dia merasa kekuatannya cukup kuat untuk memiliki pengaruh tertentu terhadap waktu. Boom, dengan pukulan santai, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan air di luar jendela tiba-tiba melambat. Chen Jiu akhirnya memahami misteri waktu. Dia juga berhasil maju ke tingkat ketiga alam Grandmaster, alam retrospeksi. 365. Eh, bayi naga benar-benar menumbuhkan sepasang tanduk lagi. Tiba-tiba, Chen Jiu melihat ke dalam dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Terakhir kali dia menerobos, bayi naga itu menumbuhkan cakar, dan kali ini, menumbuhkan tanduk naga. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti ini, naga sejati yang seperti ular ini cepat atau lambat akan berubah menjadi naga dewa. Mungkin, meskipun dia tidak bisa memperoleh metode kultivasi transformasi sembilan darah naga, dia masih bisa berhasil berubah menjadi naga, tetapi itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Ya, sekarang hanya tanduk bayi naga. Tubuhnya masih tidak mungkin berubah menjadi tanduk. Secara samar, Chen Jiu merasa bahwa sembilan kuali darah naga yang akan didapatkannya akan sangat membantunya. Uh, kamu sudah besar sekali. Chen Jiu, bagaimana kamu bisa tumbuh lagi? Tepat pada saat ini, tubuh harum Mulan menggeliat saat dia perlahan terbangun. Dengan peningkatan kekuatannya, 200 urat naga tumbuh. Dengan demikian, benda di bawahnya tidak hanya sekeras besi asli, tetapi juga meningkat sekitar 10%. Ini bahkan lebih menakutkan bagi seorang wanita. Mulan, maafkan aku, kekuatanku telah meningkat lagi. Aku khawatir kamu harus tinggal bersamaku selama beberapa hari, kata Chen Jiu dan tiba-tiba menekannya, langsung menguasainya lagi. Ah, kau, dasar binatang besar, apa kau mau mati? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah sangat besar, aku mau meledak, keluh Mulan dengan genit, tetapi di bawah cinta Chen Jiu, dia dengan cepat memasuki kondisi itu dan tidak bisa menarik dirinya keluar. Chen Jiu, aku tidak tahan lagi. Aku sangat beruntung. Setelah sehari, Mulan tidak tahan lagi dan tiba-tiba pingsan. Hal ini membuat Chen Jiu sangat khawatir. Melihat kondisinya sendiri, sepertinya butuh waktu lama untuk menghilangkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan Mulan untuk sementara dan tidak mempersulitnya. Bang, bang, pada saat ini, suara ketukan tiba-tiba terdengar. Chen Jiu waspada dan cepat-cepat berteriak, siapa itu? Ini aku, Lian R, jangan gugup. Suara Zhao Lian R terdengar dari luar. Ah, ini Lian R. Kapan kamu datang? Bagaimana mungkin Chen Jiu tidak gugup? Tuan muda, jangan khawatir. Aku sudah tahu apa yang terjadi antara Anda dan Sister Lan. Aku tidak akan menyalahkan Anda. Zhao Lian R dengan cerdik menghibur Chen Jiu, membuatnya tidak terlalu khawatir. Lian R, kalau begitu masuklah. Chen Jiu mendengarkan perkataan Zhao Lian R dan benar-benar merasa lega. Dia mengundangnya masuk ke dalam rumah. Wajah Zhao Lian R memerah, terutama saat melihat sosok Mulan yang sedang tidur. Dia mengepalkan pahanya dan berkata dengan iri, kakak Lan sangat beruntung. Lian R, apakah kamu menunggu di luar dengan cemas? Jangan khawatir, Tuan muda ini akan membuatmu bahagia sampai mati. Chen Jiu dengan penuh kemenangan datang di depan Zhao Lian R dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuan muda, Anda telah tumbuh lagi. Saya mungkin tidak sanggup menanggungnya. Zhao Lian R malu-malu dan senang. Dia sudah memegang tangannya. Jika kamu tidak tahan, lalu mengapa kamu masih berani? Chen Jiu tidak bisa menahan godaan. Tuan muda, Anda boleh membunuhku. Wajah Zhao Lian R dipenuhi nafsu saat dia memohon padanya. Haha, ayo, biar aku lihat. Ayo, sudah begini. Lian R, kalau begitu aku bisa datang langsung. Chen Jiu mengulurkan tangannya, dan wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Tuan muda, cepatlah datang. Jangan main-main lagi. Zhao Lian R terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Awalnya, dia khawatir tentang Chen Jiu dan datang untuk mencarinya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemukan hal yang begitu indah? Dia menunggu seperti ini selama sehari semalam, tetapi itu masih belum berakhir. Bagaimana mungkin Zhao Lian R, yang kecanduan dengan rasanya, tidak memikirkannya. Haha, di tengah tawa, Chen Jiu bersemangat. Dia langsung mengambil Zhao Lian R dan mengambil ketumbar lezat lainnya. Namun setengah hari kemudian, saat Mulan terbangun, ketika dia melihat sesuatu yang indah di antara Chen Jiu dan Zhao Lian R, dia langsung membelalakkan matanya karena terkejut. Chen Jiu, kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Tegur Mulan dengan marah. Kemarahan memuncak di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Chen Jiu dan Zhao Lian R memiliki hubungan yang sangat romantis, mereka benar-benar melakukan ini di depannya dan bahkan mengungkap hubungannya dengan Chen Jiu. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Mulan adalah peri yang bermartabat dan suci. Sekarang orang-orang tahu bahwa dia benar-benar diperlakukan seperti ini oleh seorang pria kecil, bukankah dia akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain? Baiklah, Mulan, kita semua berada di pihak yang sama. Jangan marah, Chen Jiu membujuk dengan acuh-ta'acuh. Tunggu sebentar, setelah aku selesai di sini, aku akan membantumu untuk tenang. Pergilah ke neraka, kau tidak boleh menyentuh tubuhku lagi di masa depan. Mulan benar-benar marah, konsekuensinya sangat serius. Dia segera menyeret tubuhnya yang bahagia dan bersiap meninggalkan tempat ini dengan pakaiannya. Apa, Mulan, jangan terlalu cemas, Oke, Chen Jiu tidak berdaya. Dia harus segera meninggalkan Zhao Lianer dan datang ke sisi Mulan untuk membujuknya dengan cemas. Chen Jiu, mulai hari ini, hubungan kita berakhir. Huff, Mulan melirik Zhao Lianer. Dia harus menjaga citra sucinya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Ada apa denganmu? Tanya Chen Jiu dengan sangat bingung. Kakak Lan, apakah kau menyalahkanku? Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri saat ini dan datang ke sisi Mulan. Wajahnya penuh dengan embun, murni dan suci. Aku tidak seselati kamu. Mulan masih berprasangka buruk terhadap Zhao Lianer. Melihat bahwa dia benar-benar mengabaikan keberadaannya dan terus menemani Chen Jiu, dia bahkan lebih bertekad untuk menganggapnya sebagai seorang jalang dan jalang. Aku, Zhao Lianer segera merasa sangat dirugikan. Mulan, kata-katamu terlalu kasar. Aku tidak setuju. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal baik untuk Zhao Lianer. Huff, apakah aku salah? Menurutku dia jelas-jelas seorang jalang. Mulan langsung memarahi. Dia benar-benar marah dengan perilakunya hari ini. Mulan, diamlah. Jika Lianer tidak membantumu hari ini, bagaimana mungkin kau bisa menahan cintaku? Kata Chen Jiu sambil menunduk dan berkata dengan nada yang kuat. Kau, dasar bajingan kecil. Kalau kau mau berhubungan seks, pergilah. Kenapa kau mau berada di dekatku? Kau jelas punya niat jahat. Itu semua ide si jalang ini. Apakah dia ingin aku menjadi jalang seperti dia? Mulan menunjuk kepalanya ke arah Zhao Lianer, masih penuh kebencian. Mulan, jika kau mengatakannya lagi, maka aku tidak akan bersikap sopan. Suara Chen Jiu rendah. Jelas, dia ingin membela Zhao Lianer. Tidak sopan, apa yang kau inginkan? Beranikah kau memukulku demi wanita jalang ini? Mulan menatap Chen Jiu dengan penuh provokasi. Aku tidak tega memukulmu, tapi aku ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang lebih jalang. Ucap Chen Jiu sambil tiba-tiba berbalik, pergi ke belakang Mulan, dan langsung memeluknya. 366 Ih, Chen Jiu, dasar binatang buas, dasar orang biadab, cepatlah keluar. Kalau terus begini, aku bisa marah, Mulan diserang, dia tidak bisa diam sejenak dan mulai mengeluh. Apa yang salah? Apakah kamu tidak senang? Goda Chen Jiu dengan lembut. Senang sekali pantatku, dasar binatang buas, kau baru saja keluar dari tubuh jalang itu, dan kau melakukan ini padaku lagi. Aku merasa seperti sudah mati sekarang. Kau mendengarku. Cepat keluar, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi di masa depan. Wajah Mulan memerah karena marah. Apa? Kamu sedang memarahi Lianer. Chen Jiu berkata dengan wajah serius. Kalau begitu, aku akan membuatmu geli dan melihat apakah kamu lebih geli daripada Lianer. Ah, jangan, Chen Jiu, aku penyelamatmu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Mulan menolak dengan keras. Lianer, cepatlah dan bantu aku. Hari ini, aku harus membuat peri suci murni bersenang-senang. Chen Jiu merasa tidak ada gunanya melakukannya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Zhao Lianer, memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Ya, tuan muda. Zhao Lian, R juga merasa sangat kesal. Dia adalah peri etiril, mengapa dia disebut pelacur olehnya? Oke, bukankah kamu mengatakan bahwa aku geli? Aku akan menggelitikmu dengan baik, dan biar kau lihat, kau juga seorang jalang saat menggelitikku. Dengan cara ini, Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menggigit payudara indah Mulan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Dengan cinta terakhir Chen Jiu di belakangnya, Mulan sudah agak tidak tahan lagi. Sekarang, dengan tambahan cinta terakhir Chen Jiu, dia gemetar di tempat dan wajahnya memerah. Dia sangat mabuk. Kakak Lan, tampaknya kau juga cukup sensitif. Zhao Lianer merasa lebih unggul dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir sedikit. Zhao Lianer, kau, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau benar-benar jalang. Mulan terbangun dan semakin membenci Zhao Lianer. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lian, R, Mulan belum puas. Atas peringatan Chen Jiu, mereka berdua mulai bekerja dari satu sisi ke sisi lain. Mereka penuh dengan tipu daya, dan Mulan benar-benar kalah. Ah, aku tidak tahan lagi. Berhentilah bermain-main. Tolong ampuni aku. Pada akhirnya, Mulan mulai memohon belas kasihan dengan air mata di seluruh wajahnya. Kakak Lan, lihatlah dirimu sendiri. Apa ini? Pada saat ini, Zhao Lianer sengaja mengejek Mulan, membuatnya merasa malu. Kamu, dia terdiam. Mulan benar-benar malu menghadapi hal semacam ini. Kakak Lan, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu sangat suci dan aku sangat genit? Mengapa aku merasa kamu lebih genit daripada aku? Zhao Lianer bertanya. Huff, Mulan enggan menjawab pertanyaan ini, tetapi dia jelas tidak berani memarahi orang lagi. Baiklah, baguslah kau tahu kau salah. Mulan, kau istirahatlah sebentar. Aku akan bermain dengan Lianer lagi. Chen Jiu tidak memaksa apapun. Melihat mereka berdua sudah tenang, dia berencana untuk memuaskan Zhao Lianer. Lagi pula, dia sudah sangat sibuk untuk waktu yang lama, dan dia juga kecanduan. Tuan, Zhao Lianer dan Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain bersama lagi. Melihat mereka begitu bebas, Mulan benar-benar marah. Huff, dasar wanita busuk. Karena kau baru saja mempermainkanku, aku akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Dengan pikiran itu, Mulan juga membalas dendam pada Zhao Lianer, membuatnya berteriak berulang kali. Mulan, kamu. Chen Jiu benar-benar terkejut dengan tindakan Mulan. Gadis ini tidak marah. Dia benar-benar datang untuk membantu. Huff, jangan berhenti. Kalau tidak, bagaimana jalan ini bisa puas? Wajah Mulan penuh dengan kebencian, yang membuat Chen Jiu kembali berkeringat deras. Namun, dia juga senang menikmati pelayanan dari dua peri cantik. Ini hanyalah kasus selamat dari bencana besar, seseorang pasti akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Zhao Lianer, lihat, kamu punya lebih banyak barang di sana daripada milikku. Pada akhirnya, Mulan tidak dapat menahan senyum penuh kemenangan. Baiklah, kalian berdua, tidak ada perbedaan di antara kalian berdua. Chen Jiu mencoba menengahi. Dia berdiri di sana dengan santai dan berteriak. Karena kalian berdua ada di sini, kalian harus membantuku membereskan tempat kejadian setelah bersenang-senang, kan? Pergilah, aku tidak akan membantumu. Mulan menegur dan menolak terlebih dahulu. Ya, Zhao Lian, air berlutut di depan Chen Jiu dengan patuh dan hendak membersihkan diri. Hei, dasar jalang, jangan curi barang-barangku. Mulan cemburu. Tiba-tiba dia menyambarnya dan mengambilnya sendiri. Bas, Bas begitulah, dua peri agung, satu adalah peri suci dan murni, yang lain adalah peri halus. Keduanya adalah Dewi Akademi Kiankun. Saat ini, keduanya berlutut di hadapan Chen Jiu pada saat yang sama, menikmati pelayanan mereka. Chen Jiu benar-benar bersemangat, sangat senang dengan dirinya sendiri. Meskipun ia menggunakan beberapa trik dan mengambil beberapa tikungan dan belokan, bagaimana mungkin Chen Jiu, sebagai seorang pria, tidak bangga karena mampu mengendalikannya pada saat yang sama. Melihat cara mereka memperebutkan barang-barangnya, serakah dan genit, yang satu lebih genit daripada yang lain, Chen Jiu bahkan lebih senang. Di depannya, bahkan seorang Dewi S akan menjadi pelacur. Sekarang, siapa yang berani mengatakan siapa yang genit? Terkadang, penyelesaian pertikaian tidak perlu mengklarifikasi fakta sama sekali. Solusinya hanya perlu membuat pihak lain jatuh pada saat yang sama. Dengan begitu, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang pihak lain. Baiklah, baiklah, jangan bertengkar lagi. Chen Jiu akhirnya menghibur kedua gadis itu dan memenuhi kebutuhannya. Mereka akhirnya mulai mengenakan pakaian dan merapikan diri. Tiga hari tiga malam berlalu seperti ini. Setelah merapikan penampilan mereka, Chen Jiu segera mengeluarkan sebuah teratai kecil dan menyerahkannya kepada Zhao Lianer. Ia berkata, Lianer, makanlah ini. Eh, apa ini? Zhao Lian, R awalnya sangat curiga dan tidak mengerti. Ini barang bagus, makan saja. Mulan berkata dengan sedikit kegetiran yang tersembunyi, Chen Jiu, dari mana kamu mendapatkan benda ajaib ini? Apakah kamu ingin tahu? Chen Jiu tiba-tiba menundukkan kepalanya secara misterius dan berkata kepada kedua gadis itu, sebenarnya, identitas asliku adalah empat kutub alam semesta, delapan gurun, dan penguasa sejati semua hal dalam kekacauan. Set, kalian harus merahasiakannya untukku. Jangan beritahu siapapun. Puff, mendengar ini, Zhao Lianer tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Tuan muda, jangan bercanda. Ya, meskipun dia tahu bahwa Chen Jiu sangat kuat, Zhao Lianer merasa bahwa dia paling-paling adalah reinkarnasi dari seorang guru senior. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa alam semesta, itu adalah ketinggian yang lebih suci daripada para dewa. Bagaimana mungkin Zhao Lianer percaya itu? 367. Kakak Lan, ada apa denganmu? Jangan bilang kau benar-benar percaya omong kosongnya. Zhao Lianer merasa geli. Tiba-tiba, dia melihat wajah Mulan yang berwibawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Tidak, aku tidak akan mempercayainya. Dia hanya seorang pembual. Mulan mendengus, tetapi dia tidak memuji Chen Jiu. Hanya saja Mulan semakin bingung dengan identitas Chen Jiu. Ilmu pedang pemusnahan surga mutlak semacam ini, kekuatan esensi dan alam yang tinggi, telah mengejutkannya tanpa henti sampai sekarang. Setelah berlatih ilmu pedang pemusnahan surga mutlak, Mulan bahkan memiliki ilusi bahwa jika para dewa ada di depannya, dia dapat menghancurkan mereka dengan satu pedang. Rasa percaya diri yang kuat ini benar-benar membuatnya tidak dapat mengerti. Bagaimana mungkin Chen Jiu kecil dapat mewariskan keterampilan ilahi yang begitu kuat? Apa identitasnya? Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi semakin curiga. Bahkan jika dia bukan penguasa alam semesta, dia mungkin adalah orang yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki tubuhnya sendiri lagi dan lagi? Ya, berpikir seperti ini, Mulan tidak dapat menahan perasaan jauh lebih baik. Baiklah, aku akan memakannya dan melihat trik apa yang dia mainkan. Zau Lian, R tidak ragu-ragu dan segera menelan teratai itu. His, tiba-tiba tercium bau harum dan segar, dan bentuk bunga teratai muncul dari alis Zau Lianer, membuatnya tampak lebih murni dan halus. Menyucikan langit dan bumi, tiba-tiba, Zau Lianer berbisik pelan, dan tubuhnya berubah menjadi bunga teratai besar. Bunga teratai itu menyerap semua kotoran dan menyebarkan semua debu, memurnikan dunia dalam sekejap, membuat udara lebih segar dan lebih alami. Menyebar, bisiknya lagi, dan bunga teratai itu berubah menjadi kelopak dan melayang ke seluruh ruangan. Sosok Zau Lian, R juga menghilang, dan dia tidak dapat ditemukan lagi. Ini adalah, meskipun Mulan tahu bahwa benda ini aneh, dia tidak menyangka benda ini begitu kuat. Dia mencapai alam abadi dalam sekejap mata. Eh, Lian, R, sepertinya serangannya tidak terlalu kuat. Apakah karena metode kultivasi ini kurang bagus? Kenapa aku tidak mengubahnya untukmu? Chen Jiu melihatnya dan menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Apa, kamu? Mulan melotot ke arah Chen Jiu. Dia merasa semakin sulit untuk melihat apa yang terjadi padanya. Tidak perlu. Benda ini sangat cocok untukku. Zau Lian, R tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan, Tuan Muda, pemurnian langit dan bumi bukannya tanpa kekuatan serangan. Jika digunakan dengan benar, benda ini benar-benar mengerikan. Oh, asalkan kamu suka. Chen Jiu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pembagian dilakukan sesuai dengan keinginan naga. Dia tahu bahwa tidak boleh ada kesalahan. Tuan Muda, sekarang aku memiliki tubuh abadi, aku tidak akan takut kau berbuat macam-macam di masa depan. Zau Lian, R tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan rasa terima kasih dan malu. Kamu, Mulan tidak memarahinya. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia tidak berani memarahinya lagi. Mulan juga memiliki tubuh abadi. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, kata Chen Jiu dengan bangga. Ya, Tuan Muda, Anda memang terlalu kuat. Kami berdua wanita tidak dapat menaklukkan Anda. Sepertinya Anda harus mencari beberapa wanita lagi. Zau Lian, R tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh lagi. Apa? Zau Lian, R, kamu, kamu tidak boleh menurutinya. Kalau tidak, akan ada banyak saudara perempuan di masa depan. Bagaimana giliran kita? Mulan cemas dan cepat-cepat memarahi. Kakak Lan, bukankah kau ingin putus dengan Tuan Muda? Kenapa kamu? Zau Lian, Tersenyum aneh. Aku, aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Mulan terlalu malu untuk menghadapinya. Dia tidak bisa menahan keinginannya untuk melarikan diri saat itu juga. Baiklah, cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Jangan berpikir untuk melarikan diri, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Kemudian dia berkata, kalian bicara saja. Aku harus keluar dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Oh, melihat Chen Jiu benar-benar pergi, Mulan tidak begitu ingin pergi. Sebaliknya, dia bertanya dengan sangat berisik, Lian R, apa tingkat tertinggi dari metode kultifasimu? Alam ketujuh dari alam kekuatan tertinggi. Apakah ada masalah dengan itu? Zawlianer bingung, tetapi dia berkata dengan kaget, metode kultifasi ini benar-benar hebat. Meskipun saya baru saja mengolah tubuh abadi, saya merasa bahwa saya dapat memurnikan kekuatan hukum. Tuan muda berkata bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Sekarang saya benar-benar mempercayainya. Sudahlah, jangan tertipu dengan kata-katanya yang manis. Kalau dia benar-benar penguasa alam semesta, aku akan menikah dengannya. Itu tidak akan mempermalukan bakatku, Mulan tidak bisa menahan diri untuk membujuknya dengan bangga. Mulan mulai merasa sedikit puas diri setelah melakukan hal yang sama tetapi mampu memperoleh satu tingkat metode kultifasi lebih banyak daripada Zawlianer. Kakak Lan, aku punya pertanyaan yang membuatku penasaran. Kapan kau bertemu dengan Tuan Muda? Zawlianer tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hei, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apa hubungannya denganmu? Mulan langsung menjadi gugup. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan kehilangan muka dan akan terlalu malu untuk melihat saudara perempuannya di masa mendatang? Baiklah, kalau kau tidak mau mengatakannya, ya sudah jangan katakan. Aku hanya penasaran. Karena kau sudah bersama Tuan Muda, mengapa kau masih ingin memprovokasi Kaisar? Sangat berbahaya bagimu untuk berurusan dengan dua pria seperti ini. Tahukah kamu itu? Zawlianer tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Pada saat yang sama, dia ingin menyelidiki hati Mulan untuk melihat apa yang sedang dipikirkannya. Oh, apakah menurutmu aku ingin seperti ini? Berbicara tentang ini, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, sungguh sulit untuk mengatakan apa yang terjadi antara Chen Jiwoo dan aku. Bagaimanapun, pria ini seperti kutukan. Aku sama sekali tidak dapat menyingkirkannya. Tetapi semakin seperti ini, semakin aku takut dan semakin ingin menyingkirkannya. Mengapa kau harus menyingkirkannya? Kau sudah menjadi wanitanya. Bukankah lebih baik untuk setia padanya? Zawlianer bertanya dengan heran. Tidak, aku, Mulan, adalah peri suci. Bagaimana mungkin aku membiarkan bajingan kecil ini memanfaatkanku? Dia ingin memiliki cintaku. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Mulan tiba-tiba teringat akan pengalaman pertamanya dan menjadi sangat marah. Tuan muda tampaknya tidak seburuk yang Anda katakan, kan? Zawlianer tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Chen Jiwoo. Saya pikir dia akan menjadi naga di antara manusia cepat atau lambat. Sekarang tren umumnya meningkat, dia jelas merupakan saham yang sangat potensial. Jangan lupa bahwa suster Hanswe pernah merekomendasikannya kepada kita. Dia tidak akan pernah menyakiti kita. Huff, apa yang kau tahu? Kau hanya melihat gambaran besarnya di permukaan. Kau hanya mengejar kesenangan sesaat. Aku berbeda. Aku harus bertanggung jawab atas seluruh hidupku, kata Mulan dengan arogan. Apa? Apakah kamu mengatakan aku jalan lagi? Hanya untuk hal-hal besarnya. Kali ini, Zawlianer tidak senang. 368. Ai, ini tidak. Bukan itu maksudku. Mulan tidak berani mengatakan bahwa Zawlianer sekarang bersikap cabul. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku hanya mengatakan bahwa aku telah mengembangkan seni rahasia abadi sembilan pedang tunggal, jadi aku ditakdirkan untuk menyendiri selama sembilan kehidupan. Lebih baik tidak mencari pria. Kalau tidak, aku khawatir aku akan memberinya kutukan sampai mati. Apakah begitu? Lalu apa yang terjadi antara kamu dan Kaisar? Dia sudah berbuat begitu banyak untukmu, apakah dia tidak punya tuntutan apapun. Zawlianer tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan cemas, Kakak Lan, aku sarankan padamu, jangan bermain api lagi. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Biarkan aku memikirkannya lebih lanjut. Sambil menggelengkan kepalanya, pikiran Mulan juga sedikit kacau. Dia tidak tahu pikiran macam apa yang sedang dipikirkannya. Dia terus berdebat dengan Kaisar. Pertama, dia benar-benar bisa mendapatkan beberapa keuntungan besar darinya. Kedua, kekuatannya membuatnya tidak bisa menolak. Daripada bertengkar dengan orang seperti itu, lebih baik berurusan dengannya. Dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa memberinya keuntungan apapun. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Memang, Mulan sedang bermain api dengan melakukan hal ini, tetapi setiap kali dia melihat ekspresi gila Chen Jiuh, dia tidak dapat menahan keinginan untuk membuatnya marah. Mengetahui bahwa melakukan hal ini berbahaya, Mulan tidak dapat menahan diri. Pikirkan tentang itu, apalagi yang harus kamu pikirkan. Tidak bisakah kamu melihat perasaan Tuan Muda kepadamu? Zhao Lianer berkata dengan sangat tidak masuk akal, kamu sudah seperti ini dengan Tuan Muda. Apakah kamu masih ingin jatuh cinta dengan orang lain dan menikahi Kaisar? Kalau dia tahu tentang hubunganmu dengan Tuan Muda, apa untungnya bagimu? Lian, R, kamu harus merahasiakan masalah hari ini dariku. Oke. Wajah Mulan tiba-tiba tenggelam lagi. Kertas tidak akan pernah bisa menutupi api. Tentu saja aku tidak akan mengatakannya. Hanya saja, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan mengecewakan Tuan Muda. Zhao Lianer mendesah getir. Huff, tukang selingkuh ini, dia benar-benar menginginkan kita berdua hari ini. Sungguh hina. Saat menyebut Chen Jiu, Mulan tidak bisa menahan rasa marahnya. Ako, di depan istana Wanhua, Chen Jiu tiba-tiba bersin tanpa alasan. Dia mencubit hidungnya dengan bingung dan terus berjalan maju. Berhenti, para pemalas tidak diperbolehkan mendekati istana 10 ribu bunga. Kaisar akan menjaga istana, dan siapapun yang tidak patuh dapat dibunuh tanpa pertanyaan. Empat atau lima pemuda dengan arogan menghalangi jalan Chen Jiu. Oh, persatuan putra surga, tidakkah kau tahu siapa aku? Beraninya kau menghentikanku? Apa kau sedang mencari kematian? Mata Chen Jiu dingin saat dia menatap para pemuda itu dengan ketidakpuasan yang sangat. Chen Jiu, benar, kami tahu siapa dirimu. Meskipun kamu adalah juara di arena jenius, kamu tetap dikalahkan oleh Kaisar kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap sombong di depan kami? Para pemuda itu berkata dengan nada meremehkan kepada Chen Jiu, Nak, aku sarankan kau untuk membuka matamu dan tidak memprovokasi kami. Jika tidak, berhati-hatilah agar Kaisar tidak membunuhmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau harus patuh dan pergi. Apa, aku hanya akan menemui bibiku. Kau ingin ikut campur, teriak Chen Jiu. Benar sekali, kami jelas-jelas ikut campur. Bocah, kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Mereka melambaikan tangan, mengusirnya. Kalian hanya anjing penjaga. Apa kalian benar-benar berpikir bisa menghentikanku dengan seni bela diri kalian yang biasa-biasa saja? Chen Jiu menegur dengan dingin dan mendesak maju. Chen Jiu, kau, berhenti. Jangan mendekat lagi. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bersikap sopan. Mereka semua telah melihat kemegahan Chen Jiu saat itu dan tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Tadi, mereka hanya berpura-pura. Sekarang saat dia akan menggunakan kekerasan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Huff, siapapun yang berani menyentuhku, aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Chen Jiu langsung berjalan menuju istana sepuluh ribu bunga, tidak lagi memperhatikan mereka. Bos, dia sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu antek gemetar saat melapor. Fiu, dia akhirnya pergi. Bajingan itu, dia sebenarnya tidak takut pada asosiasi kaisar kita. Dia benar-benar pantas mati. Sebagai bos, pemuda itu merasakan gelombang kelegaan. Bos, mengapa kita tidak menghentikannya? Tanya antek itu dengan curiga. Menghentikannya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Pemuda itu memutar matanya dengan tidak senang. Lalu haruskah kita melaporkannya kepada kaisar? Tanya antek itu. Laporkan saja. Jangan bilang kaisar berpikir kita bahkan tidak bisa menjaga pintu. Dasar bodoh, cepatlah dan jaga pintunya. Kita harus menjaga pintunya dengan baik. Kata bos muda itu dengan sangat serius. Ya, adik kecil ini mengerti. Si antek bergegas kembali untuk menjaga pintu. Namun yang membuatnya heran adalah, bukankah ia melakukan ini secara cuma-cuma? Di dalam istana 10 ribu bunga, Chen Jiu telah lama memperoleh izinmu dan untuk masuk sesuka hatinya. Ketika ia memasuki istana, peri 10 ribu bungamu dan secara mengejutkan sedang mandi. Bunga teratai baru saja muncul dari air, lembut dan indah. Tubuh mudan yang seperti peri begitu lembut sehingga air akan keluar darinya. Kulitnya putih dan bening, seperti batu giyok halus. Sangat memikat. Bibi bela diri, kau benar-benar memikatku sampai mati. Tergila-gila, Chen Jiu berdiri di depan bak mandi. Matanya menyala-nyala, dan dia bahkan tidak berkedip. Dasar bocah nakal, ku kira kau tidak akan datang. Demi kau, Bibi bela diri berendam selama 3 hari. Mudan memutar matanya dengan kesal. Dia sangat malu. Apa, kau berendam selama 3 hari hanya untuk menungguku, Chen Jiu membelalakan matanya karena heran. Benar sekali, Bibi bela diri membiarkanmu bertanding, menyebabkanmu menyinggung Kaisar dan hampir kehilangan nyawamu. Aku harus menebusnya, Mudan berkata sambil mendesah panjang. Untunglah kau datang. Kalau tidak, Bibi bela diri akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Bibi bela diri, ini bukan salahmu. Kaisar itu kejam. Sebenarnya, aku sudah lama tidak menyukainya. Bahkan jika dia tidak datang menemuiku hari itu, aku tetap akan menghajarnya di masa depan. Chen Jiu buru-buru menghiburnya. Chen Jiu, kamu benar-benar tidak menyalahkan Bibi bela diri. Mudan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Dekan tidak mempersulitmu, kan? Apa yang telah Anda lakukan beberapa hari ini? Mengapa kamu tidak datang menemui Bibi bela diri? Ah, aku tidak menyalahkannya. Aku benar-benar tidak menyalahkannya. Chen Jiu buru-buru tertawa dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Dekan tidak mempersulitku. Meskipun dia sedikit tidak adil, Kaisar itu berkuasa dan lebih penting bagi Akademi. Wajar baginya untuk menerima perlakuan istimewa. Aku bisa mengerti. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau begitu saleh di usia muda. Sikapmu tak tertandingi. Aku sungguh semakin mengagumimu. Lihatlah Kaisar. Demi kompetisi kecil, dia tidak ragu untuk melawan aturan. Dia berpikiran sempit dan tidak akan mampu mencapai hal-hal besar. Dia pasti tidak akan sebaik dirimu di masa depan. Mu dan langsung memuji Chen Jiu. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. 369. Bibi bela diri, bolehkah aku masuk? Mata Chen Jiu membelalak tak sabar. Ia benar-benar tak dapat menahannya lebih lama lagi. Bunga peoni itu bagaikan tubuh peribunga yang lembut, putih dan lembut. Tersembunyi di dalam bak kelopak bunga, bunga itu samar-samar terlihat. Tentu saja, Bibi bela diri seperti ini karena aku menunggumu. Mu dan tersenyum dan mengangguk. Dia sangat menawan. Ah, terima kasih, Bibi bela diri. Chen Jiu sangat cemas. Dia baru saja mengenakan pakaiannya dan segera melepaskannya lagi. Dia dengan senang hati melompat ke dalam bak mandi dan memeluk kecantikan yang harum dan halus itu dengan kegembiraan yang tak terbatas. Tampaknya Mulan benar ketika mengatakan bahwa dia adalah tongkat perak besar. Oh, ini, Chen Jiu, bagaimana kamu bisa tumbuh lagi? Bagaimana aku bisa menahannya? Merasakan kejantanan Chen Jiu, Mu dan langsung terkejut. Bibi guru, kamu jelas menantikannya. Jangan bersikap begitu pendiam padaku. Chen Jiu sekilas melihat isi hatimu dan mulai menggodanya dengan lembut. Dasar bocah aneh, ilmu bela diri jahat macam apa yang kau latih? Baru beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kau sudah tumbuh lagi. Katakan, kalau benda ini terus tumbuh, apa yang akan kita lakukan? Kali ini, Peoni benar-benar khawatir. Bibi bela diri, apakah kamu tidak menyukai hal-hal besar? Chen Jiu tersenyum dan berkata, melihat ekspresi gembira Bibi bela diri, aku khawatir kamu berharap aku bertambah panjang. Pergi saja ke neraka, bagaimana mungkin? Aku tidak akan berpikir seperti itu. Mu dan menegurnya dengan genit. Apakah begitu? Lalu mengapa reaksimu seperti itu sebelum aku melakukan sesuatu? Chen Jiu terus menggodanya. Bagaimana mungkin? Aku sedang mandi. Tentu saja ada air di mana-mana. Mu dan segera membalas. Oh, Bibi bela diri, kamu mengaku tanpa dipaksa, bukan? kata Chen Jiu sambil tersenyum. Ayah, dasar bajingan kecil. Kau benar-benar belajar cara menggoda bibimu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mu dan bertingkah genit. Tubuhnya yang mulus dan telanjang terus berputar di depan Chen Jiu. Bibi bela diri, aku datang. Chen Jiu tidak tahan lagi dengan gerakan memutar itu. Dia segera menggunakan jarum ilahi penstabil laut untuk menghentikan semua fluktuasi itu. Oh, Chen Jiu. Kali ini, Mu dan berkata dengan jujur. Dia berkata dengan wajah penuh rasa malu. Bagaimana? Bau bawah lautnya lumayan kan? Bibi bela diri, kamu sangat cantik. Maukah kamu menikah denganku? Chen Jiu dapat merasakan kelembutan dan keindahan tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Chen Jiu, kau tahu ini tidak akan berhasil. Tidak akan pernah mungkin terjadi antara kau dan Bibi bela diri. Mu dan menggelengkan kepalanya. Ia masih sangat tegas dalam penolakannya. Tetapi aku menyukai Bibi bela diri, Chen Jiu mengakui dengan tulus. Chen Jiu, Bibi Wu berjanji padamu bahwa aku tidak akan menikah dengan pria lain di masa depan. Jika kamu merindukan Bibi Wu, kamu bisa datang menemui Bibi Wu kapan saja. Bibi Wu juga bisa sering menemanimu. Tapi tolong jangan memaksaku. Oke. Mu dan meringkuk dalam pelukan Chen Jiu dan memohon dengan wajah penuh permohonan. Bibi bela diri, apakah kamu setuju untuk menjadi temanku dengan keuntungan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Teman yang saling menguntungkan. Apa maksudnya? Tanya mu dan dengan bingung. Maksudnya teman yang ahli dalam hal ini. Chen Jiu tergerak dan menjelaskan dengan penuh semangat, di kampung halamanku, beberapa orang tidak bisa bersama karena berbagai alasan. Namun, mereka tertarik oleh kebutuhan dan tubuh masing-masing. Jadi, dengan alasan bahwa hal itu tidak memengaruhi keluarga masing-masing, mereka sering menjalin hubungan semacam ini tanpa mempedulikan moral. Orang-orang ini disebut teman yang saling menguntungkan. Apa? Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Orang-orang di kampung halamanmu terlalu tidak bermoral. Mu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bibi bela diri, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Chen Jiu tersenyum lembut. Aku, Iya, Chen Jiu, Mu dan merasa malu dan malu. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia menoleh dan menatap Chen Jiu. Dia bertanya dengan serius, kamu bahkan tahu tentang ini. Lalu bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang masalah antara pria dan wanita? Kamu, kenaifan dan ketidaktahuanmu akhir-akhir ini? Apakah kamu hanya berpura-pura di depan Bibi bela diri? Ah, ini, tentu saja tidak. Aku hanya mendengarnya dari orang lain. Aku juga tidak tahu bagaimana mereka berhubungan seks. Chen Jiu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Huff, hentikan. Apa kau pikir aku akan tertipu lagi? Mu dan langsung mengeluh, jika kamu memang sesederhana itu, bagaimana kamu bisa menumbuhkan benda sebesar itu? Aku mau pingsan. Hal sebesar ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan hal yang sederhana, kan? kata Chen Jiu polos. Lupakan saja. Bagaimanapun, Bibi bela diri telah dirusak olehmu. Kamu harus memperlakukan Bibi bela diri dengan lebih baik di masa depan. Bibi bela diri tidak akan memperhitungkan apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, oke? Mu dan langsung melepaskannya. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Chen Jiu di masa lalu. Bagaimanapun, waktu itu adalah untuk menyelamatkannya dan memberinya jalan keluar. Jika dia terus mengejarnya, bukankah dia akan terlihat seperti sapi tua yang memakan rumput muda? Tentu saja, aku akan mencintai Bibi bela diri selama sisa hidupku. Chen Jiu sangat gembira. Dia menghela nafas lega dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Jiu, kamu terlalu jahat. Kamu bahkan tidak berencana untuk melepaskan Bibi bela dirimu. Mu dan tidak peduli dengan masalahnya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memikirkan Chen Hanswe. Huh, aku bukan anak kandung Bibi bela diri. Lagi pula, aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun. Lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Mu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, menggunakan cara tercelah seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak peduli apakah aku seorang pria atau bukan. Selama aku bisa mendapatkan cinta Bibi bela diri, aku tidak peduli apakah aku sedikit hina atau menggunakan beberapa metode. Chen Jiu berkata dengan jujur. Ini, kau benar. Jika kau mengejar Hanswe secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Jika terus seperti ini, itu juga jalan keluar. Tapi jika Hanswe mengetahuinya di kemudian hari, apa yang akan kita lakukan? Mu dan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Bibi guru, sekarang setelah kamu tahu, apakah kamu masih akan menyalahkanku? Chen Jiu tersenyum percaya diri. Aiyah, pergilah ke neraka. Jangan sebut-sebut aku lagi. Mu dan sangat malu. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Meskipun dia sedikit tidak senang dan menyalahkan Chen Jiu karena telah menipunya, ketika dia memikirkan kegembiraan tak berujung yang dibawanya kepadanya, penipuan kecil ini tampaknya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Bibi guru, kamu harus membantuku membujo bibi guru di masa depan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk memohon lagi. Hanswe, Mu dan langsung menggigit bibirnya dan berkata, jika dia tahu aku telah melakukan ini padamu, bagaimana aku bisa menghadapinya? Peri Wan Hua adalah bibi bela diri Chen Hanswe yang paling dihormati. Mu dan tahu bahwa kedudukannya di hatinya sangat tinggi. Namun sekarang, bibi bela diri yang sangat dihormatinya ini rela jatuh ke pelukan keponakannya dan membiarkannya bermain dengannya. 370. Ini, kalau Chen Hanswe tahu kalau dia sudah merayu keponakan kecilnya dan rela membiarkan dia merenggut keperawanannya, Mu dan tidak berani memikirkannya lagi, karena dia pasti akan sangat malu sampai ingin bunuh diri. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja, bibiku pasti akan menerimanya, bujuk Chen Jiu tanpa rasa khawatir, paling-paling, lain kali statusmu akan ditingkatkan dari pacarku menjadi teman yang bisa kuajak bekerja sama. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk menerimanya, kan? Ayah, ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, kenapa Hanswe menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Sekarang setelah ku pikir-pikir, aku merasa tidak punya muka untuk bertemu siapapun. Peoni menegur berulang kali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan Chen Jiu. Ya, terakhir kali mereka mengumumkan hubungan mereka, mudan hampir hancur oleh tatapan mata Chen Hanswe yang rumit. Jika dia mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang dalam di lain waktu, dia tidak akan tahu bagaimana cara memandangnya. Apa, kalau kamu bersamaku, apa bibi bela diri akan malu bertemu orang lain? Kalau begitu lupakan saja, bagaimana kalau aku pergi saja, kita tidak akan berhubungan lagi di masa depan, tidak apa-apa. Chen Jiu langsung berpura-pura marah dan bersiap untuk segera pergi, tidak bergerak lagi. Aduh, Chen Jiu, dasar musuh kecil, kenapa tiba-tiba marah. Mudan tidak tega membiarkan Chen Jiu pergi saat ini. Bukankah kau bilang kau akan sangat malu melihat orang lain saat bersamaku? Bagaimana mungkin aku masih punya nyali untuk terus menyakitimu? Kata Chen Jiu dengan wajah serius. Chen Jiu, aku salah, oke. Kalau aku kehilanganmu, bagaimana aku bisa hidup? Mudan langsung memohon keringanan hukuman. Oh, bibi bela diri, jadi kamu juga menyukaiku? Chen Jiu langsung bertanya lagi. Jika bibi bela diri tidak menyukaimu, bagaimana dia bisa bersikap seperti ini padamu? Apakah menurutmu bibi bela diri adalah wanita jalang yang hanya menyukai hal besarmu? Tegur mudan dengan wajah merah. Bibi guru, kalau begitu kamu tidak takut malu melihat orang lain? Chen Jiu terus bertanya. Jika kamu terlalu malu untuk bertemu orang lain, maka jangan bertemu orang lain. Karena bibi wu sudah bertemu denganmu, tidak masalah apakah aku bertemu orang lain atau tidak. Chen Jiu, cintailah bibi wu dengan baik, iya. Wajah mudan semerah darah. Dia benar-benar sedang digoda, dia tidak takut dan penuh nafsu. Haha, tentu saja, kata Chen Jiu sambil tersenyum dan tak dapat menahan diri untuk mulai bergerak. Bibi guru, perasaan di dalam air, perasaan itu, sungguh sesak. Eh, lembutin diri ya, tegur mudan, dia pun merasa sangat senang. Bibi bela diri, kamu harus berpegangan erat pada dinding tong itu, aku akan bersenang-senang, Chen Jiu mengingatkannya dan mulai bergerak lebih liar lagi. Di dalam air, Chen Jiu juga sangat senang untuk pertama kalinya. Dia bermain dengan mudan dengan seenaknya. Tubuh warisan yang dihormati semua orang ini seperti bunga teratai yang muncul dari air, sangat halus dan lembut. Semua wanita terbuat dari air. Setelah kulitnya menyerap cukup air, kulitnya menjadi lebih harum, seperti kristal, bening dan tembus cahaya. Perasaan dalam semua aspek sangat menyenangkan. Uh, uh, hari demi hari berlalu seperti ini. Chen Jiu akhirnya berhenti sejenak, dia merasa sangat puas dan bangga. Sialan kau, aku benar-benar akan disiksa sampai mati olehmu. Wajah bulatmu dan memerah dan sangat cantik. Bibi bela diri, aku ingin menciummu. Melihat si cantik yang menundukkan kepalanya karena malu dan senang, bibir merah yang memesona itu bahkan lebih menawan, Chen Jiu benar-benar tidak bisa menahannya. Dia telah memainkan hampir semua bagian tubuh Mudan, tetapi bibir merahnya masih tidak mau dicium oleh Chen Jiu. Ini membuatnya sangat kecewa. Mungkinkah dia tidak seberuntung adik laki-laki ini? Ya, dia lebih suka merasa senang pada Chen Jiu, Mudan tidak mau membiarkan Chen Jiu menciumnya. Hal ini membuat Chen Jiu sangat bingung, dan dia sangat tidak dapat menerimanya. Ini, kita bicarakan nanti saja, oke. Mudan masih bersikap menolak. Baiklah, Chen Jiu sedikit kecewa, tetapi dia tidak bertanya banyak dan melanjutkan, ayo keluar. Baiklah, Mudan mengangguk. Mereka berdua tidak bisa tinggal di dalam air selamanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk keluar perlahan-lahan. Chen Jiu keluar lebih dulu dan berdiri di samping, mengagumi Mudan. Melihat wanita cantik yang keluar dari kamar mandi, dia langsung merasakan luapan gairah. Hualala, air harum mengalir ke tubuh indah Mudan dan kembali ke bak mandi. Dan tubuh montok dan putih Mudan juga perlahan muncul di mata Chen Jiu, menyebabkan matanya tidak bisa berkedip sama sekali. Postur tubuh Mudan anggun, seperti peri yang turun ke dunia fana. Pinggangnya yang seperti ular bergoyang lembut, mengangkangi kakinya yang ramping. Seperti peri bunga yang diturunkan dari dunia surgawi, Mudan berdiri dengan sempurna di hadapan Chen Jiu. Wangi tubuhnya menyenangkan, dia dengan lembut membalikkan tubuhnya, dan rambutnya yang seperti air terjun berkibar tertiup angin. Pesona yang tak terbatas terekspresikan di dalamnya. Apakah aku cantik? Raungan, Chen Jiu tidak banyak bicara. Tiba-tiba dia menerkamnya seperti harimau, dan mulai membelai dan menciumnya dengan liar. Pertempuran besar terus berlanjut. Tepat di aula utama Istana Wanhua ini, kursi anggur bergoyang dan tampak hampir jatuh. Tampaknya kursi itu tidak sanggup menahan akibat pertempuran besar ini. Oh, Jiu, aku sangat senang. Cepat berikan padaku, Mudan terus memohon antara hidup dan mati. Ya, Chen Jiu memainkan trik lain kali ini. Setiap kali dia mendorong Mudan hingga batas maksimal, dia akan memperlambat sedikit dan tidak membiarkannya benar-benar menikmati dirinya sendiri. Setelah ronde demi ronde, Mudan sudah merasakan bola api terkumpul di tubuhnya. Dia ingin melepaskannya, kalau tidak dia merasa akan terbakar sampai mati. Sudah waktunya, Chen Jiu menatap tatapan bingung Mudan dan tiba-tiba menciumnya. Dia ingin merebut ciuman pertamanya dengan paksa. Oh, jangan, Mudan terkejut. Dia segera menutup bibirnya dan berbalik. Namun, pada saat ini, gerakan kuat Chen Jiu tiba-tiba membuat Mu dan mencapai kondisi kenikmatan yang luar biasa. Dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan membukakan pintu untuk Chen Jiu serta memberikan segalanya kepadanya. Zizi, sambil memegang bunga Mudan yang manis ini, Chen Jiu benar-benar menikmatinya. Mudan juga tergila-gila. Dia bekerja sama dengan Chen Jiu secara naluriah dan tidak memiliki sedikitpun ketidakpuasan. Setelah sekian lama, bibir mereka pun terbuka. Chen Jiu tersenyum bangga dan berkata, bibir bela diri, kemampuanmu tidak buruk. Chen Jiu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu memaksa bibir bela diri, apakah kamu mengerti? Setelah sadar, Mudan menatap Chen Jiu. Dia mengerutkan bibirnya pelan, seolah mengenang tau-tau. Saat mabuk, dia juga menyalahkan Chen Jiu. Benar-benar, kenapa aku tidak melihat adanya niat untuk memaksamu? Bibi bela diri tampaknya sangat bersedia bekerja sama denganku, kan? Chen Jiu sengaja mengejeknya. Aku, aku tidak melakukannya. Mudan tidak bisa berkata apa-apa. Dia membenci tubuhnya dan membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia sangat marah sehingga air matanya jatuh seperti hujan. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh.